DINAR KENNY NEVER STOP KILING MOTHERFUCKING TAP 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 Hai Kenny Boys and Kenny Go! Welcome back to my Youtube channel Dinar Kenny sekarang lagi bersama bule-bule yang meng-Indonesia Apa ya kata-katanya? Bule-bule yang cinta Indonesia Siaw Nah disini di sebelah kiri aku ada Arnold Jero Putu Arnold Jero Putu Arnold Nama asli kamu apa? Nama aslinya Arnold Arnold Jero itu apaan? Kalau Jero itu sebenarnya kalau di Bali dibilang itu kan Jero kayak Balian ya Bisa nyembuhin orang Tapi kalau aku dikasih itu namanya sama fans-fans aku Dibilang lu bikin aja Jero Putu Arnold biar lucu gitu Oh kayak nama dukun gitu? Iya Ayo kamu buat nyembuhin Aku ke Winner Cici bahasa dannya cici bagus Cici lah Arnold berapa tahun di Indonesia? Aku udah sekitar lima belasan ya Kalau ini, ini baru lima tahun, Shay Lu lima tahun kan? Iya Nama dia adalah Iris Kalau dulu tuh, nama dia tuh Irina yang dulu di kelas internasional Tapi sekarang dia menjadi DJ dan nama DJ-nya tuh Iris Iya kan Kamu lima tahun di sini? Ya, aku sudah almost lima tahun Kenapa, nama lu gak konsisten dari Irina ke Iris tuh gimana? Kan nama full aku Irina Stroganova Jadi aku patung Iris gitu Jadi Iris Ya, saya gak ngerti Kalau Irina Stroganova kan panjang Jadi Iris itu cepat Kalau DJ-nya Irina Stroganova kan susah Oh, lucu ya Terus pas bahasa Inggrisnya Terus kamu pernah pacaran sama orang Indonesia gak? Iya, pernah Berapa banyak selama lima tahun tuh pacaran berapa banyak? Orang Indonesia aja atau semua pacaran aja? Oh, gak Selama di Indonesia Sombong amat Indonesia, kamu banyak pacaran sama orang Indo atau orang luarnya? Orang apa ya? Bisa dihitung orang Indo, pacaran sama orang Indo berapa orang? Kan aku malu, babe Rekasya Iya, gak apa-apa Gak apa-apa lu kan gak apa-apa Siapa tau Candy Boy sama Candy Ghost tuh ya? Orang gak... Kan juga pernah mix Jadi gimana ya? Iya, gak apa-apa sebutin orang itu sih aja Yang mix lebih banyak Daripada orang Indonesia Orang boleh, mix lebih banyak Tapi aku pacaran gak terlalu banyak sih I'm very nice, Giong Wuuuuh Jadi tunggu kalau dia nanti pas aku tuh sama pacarnya Ditunggu aja Candy Boy sama Candy Girls Nanti aku update, nah buat Candy Boys tinggal dicari Instagram Apa kamu bilang aku ada pacar, babe? Iya, kan emang jomblo aku jomblo Oh iya jomblo Dia momen gua Nah Arnold, di Indonesia penuh pacaran sama orang Indonesia gak sih? Pernah Pernah Ehm... Black skin atau white skin? Atau gua sendiri? Agarasi aja pertanyaannya Kalau gua sendiri lebih ke white There's good reason for my glistening skin Ke white Jadi gimana? Soalnya setahu aku tuh kalau orang-orang kayak kalian tuh bule-bule kayak gini Ini sukanya tuh yang black skin Gua gak terlalu Oh gak terlalu Oh Buat Candy Girl ada kesempatan tuh Hahaha Terus sekarang? Aku mau nanya Siapa lebih drama? Cewek Indonesia atau cewek Rusia? Oh iya lebih drama Semua Oh ya? Beta ya? Gak ada yang sama Pasti di Rusia ada yang drama Pasti di Indonesia ada yang drama Siapa dipikirnya? Cewek Indonesia atau Rusia? Same Sama aja? Sama aja Lebih cantik siapa? Sama aja Oh iya sama aja aja Takut Gak ada kalau kita Takut takut Gak ada Kita lihat orang Kita lihat orang itu Dari tampilan Tapi dari hatinya Dari personality Ya gak sih? Aku udah bilang sama Didi tuh orangnya tuh dandan Maksudnya tuh kayak Ih Beb ini ada jeruk Gak apa-apa Beb Kalau kamu inner beauty kan dari dalam Kalau kita keluarin itu tuh Lu tuh cantik-cantik banget Beneran Iya Kalau dengar aduh cantik Gimana cantik Yeay Oke Aku masih penasaran sama Arnold nih Terus Pacaran Pacaran udah berapa mantan di Indonesia? 5 gak ya? Sombong amat Iya karena dia kan dari kecil ya Disini kan 16 tahun ya Sekarang umur berapa? 24 Nah yang umur 20 22 loh Follow Arnold Follow Arnold dan subscribe Youtube-nya juga Youtube-nya juga Youtube-nya juga Youtube-nya juga Youtube-nya juga Youtube-nya itu Pokoknya kalian harus subscribe Dan Instagram-nya juga Thank you guys Thank you guys Nah Kamu Iris Kenapa kamu memilih jadi DJ Karena Iris tuh jadi DJ disini Kenapa? Kenapa aku memilih DJ? Kenapa kamu gak jadi penari ronggeng Penari Bali Apa itu ronggeng? Ya penari yang penari tradisional gitu Apa joget? Iya 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 Gimana aku bisa joget Kenapa kamu jadi DJ gak jadi striptease deh? Striptease? Gila kamu Karena Iya aja dia gak ngerti Karena aku anak malu gak bisa striptease aku kan Coba joget-joget agak kayak gini nih Ini bisa gak? Gak pem gak bisa Hah? Anak bayi gak bisa Ya ampun soson banget Dia harus dikasih minuman yang agak bikin oleng Bukit wah liar langsung Suni Jangan kan dia bilang Oh dia mau mau cari cowok elegan ya disitu Iya of course Oke Apa yang kamu cintai dari Indonesia? Mekanan aku cintai Kamu suka makanan apa? Iya aku suka Playa Basso suka Nasi goreng, mie goreng Semua suka Nasi padan yang paling suka Apalagi Semua makanan enak Yang gak suka durian Aduh Aku suka durian Itu amping atau kerupuk yang semaksud Oh amping Oh iya 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 kamu gak suka Apa kamu dari Indonesia yang kamu suka apa? Semua sih Manusia Penduduk Indonesia ya? Iya iya Baik Lebih baik daripada di Oh iya orang juga baik banget disini Raja Rusia tuh baik Udah Gak gawal banget Ansur baik Gimana sih perbedaannya orang sini sama orang sana? Perbedaan orang Rusia sama orang Indonesia Kalo di Rusia tuh orang-orang lebih cuek Lebih cuek Kalo di Indonesia orang-orang lebih welcome Lebih suka senyum Kayak aku Hai kak Arno apa kalian? Baik Kalo di Rusia mah Ini Kayaknya gue gak ngomong sama gue deh say Kayak ngomong sama orang Indonesia Dia parah banget Versih banget Indonesianya Apa yang kamu Bahasa apa yang kamu kuasai di Indonesia? Bahasa Indonesia Bahasa Bali Bahasa Inggris Bahasa Rusia Bahasa Rusia Nanti pokoknya Abis episode yang ini Aku mau diajari sama kalian bahasa Rusia ya Oke Next Iris Hal apa yang bikin kamu betah di Indonesia? Kenapa aku berada di sini Iya Aduh ini cerita yang sangat lama Karena aku Kamu dibuang sama mama kamu kan? Bukan Mama aku baik sekali Gawal Aku tadi langsung cinta sama orang Indonesia Jadi aku selesai universitas di Rusia Dan aku lari ke Indonesia Terus Kenapa gak lari ke Thailand Ke Mimpin Karena aku langsung cinta sama orang Indonesia Oh jadi kamu pacaran lu sama orang Indonesia? Iya Sama Sugar Daddy yang 70 tahun? Tidak Tidak Ini orang baik banget sih Orang baik banget Iya Dan aku lari dari family aku ke sini Karena aku cinta Terus aku juga marah Karena aku ke sini Tapi kami kutus Iya Berapa tahun itu pacaran? Kenapa dia selesai? Mungkin lebih daripada satu tahun Itu kamu chatting? Atau ketemu langsung? Dia kan fotografer Dia tadi suka underwater foto Terus aku model Terus dia foto-fotonya model kayak gini Kayak gini Kadang-kadang ya pak Oke kancut doang Kamu juga sama Bek Mohon deh loh Gak kalau kamu foto itu lebih profesional gitu Kan aku professional model Terus sekarang Terus sekarang striptease udah pernah? Gak pernah Oh gak pernah Untuk pacaran aja bisa striptease Nah Arnold kenapa milih jadi youtuber? Kenapa saya milih jadi youtuber? Oke Sebenarnya ya Dulu tuh gak ada pikiran sama sekali Buat jadi youtuber Iya Terus saya nyoba Kayak bikin video-video di instagram Tiba-tiba followerku mulai naik Pelan-pelan Terus aku mikir Kenapa gak bikin youtube aja Karena kalau menurut Dinar juga sih Menarik ya Kalau bule itu tuh tinggal di Indo Terus bisa bahasa Indonesia Mencintai Indonesia itu Biasanya orang-orang Indonesia tuh kayak kepo Kenapa bule ini bisa lancar bahasa Indonesia Aku juga kepo Aku sendiri aja kepo Kayaknya Ih menarik banget nih kalau kolib sama Arnold Kayak gitu Nah Terus Arnold disini sekolah dimana? Aku tamatnya di Tamarama Di Cambridge Di Ubung Di Dataka Terus Itu Pas masuk Itu pindah ke Indonesia umur? Pas ke Indonesia itu kalau gak salah ya Umur 9 Kalau gak 10 tahun sih Wow Kalau gak salah ya Itu bisa Pakai bahasa apa pas datang? Itu cuma bahasa Rusia Jadi aku diam di sekolah itu kayak Orang dong gitu Gurunya itu ngomong bahasa Inggris kan? Aku ya Oh bahasa Inggris aja gak ngerti? Iya Wah bahaya kasihan ya Kayaknya tertindas dulunya Tapi sekarang mah udah semua Itu berapa tahun kamu bisa Menyesuaikan disini setahun dua tahun? Kalau bahasa Inggris? Iya Kalau bahasa Inggris dalam 5 sampai 8 bulan Oh bagus Kalau bahasa Indonesia Satu sampai dua tahun Cepet ya Kalau aku kayaknya Kalau pindah keluar lu buru-buru kayaknya Ya emang kalau kita tinggal di luar ya Misalnya aku orang Indonesia misalnya Tinggal aku di Rusia Paling gak satu tahun udah lancar bahasa Rusia Bahasa Rusia gimana bisa lancar satu tahun? Bisa bangga Bapakku bisa Yaudah jangan dibilangin dulu bahasa Rusia nya Nanti kan kalian ajarin aku di next episode Oke Nah apalagi sih Apa pesan kesan sama fans aku Candy Boy sama Candy Girls gitu Apa ya buat Kan mereka tuh kepo banget tuh sama kamu Siapa sih kamu gitu loh Kamu banget tuh siapa gitu Gimana ya bisa dibilang ya Siapa aku gitu Ya kamu youtuber Nah terus Sebelum jadi youtuber itu apa? Sebelum jadi youtuber aku Sekolah Sekolah Dari sekolah tuh langsung jadi youtuber Abis sekolah Aku waktu itu sempet bingung Aku mau jadi apa Jadi aku bingung bingung Terus aku pikir Apa sih yang aku harus ambil Buat masa depan aku gitu Terus aku liat tuh kayak youtube kan Aku liat youtube Aku liat banyak bully disini jadi youtuber Ya 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 Itu karena itu menarik Ya terus aku pilih Coba dah jadi youtuber gitu Tapi kenapa orang juga nanya sama aku Kenapa kamu jadi youtuber Apa sih untungnya jadi youtuber Kalau untungnya ya menurut aku pribadi nih Iya iya Kita ya bisa bikin banyak temen Emang sih kita terkenal Dan berkreativitas Aku aku tuh kalau bisa kan Sekarang ya Aku juga suka bikin konten-konten Awalnya aku juga nggak Nggak mau kayak Ngapain bikin youtube-youtube Tapi ternyata Lama-lama kalau Keseringan suka bikin video-video Jadi kayak kreativitas aku tuh tinggi Jadi pengen bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Tapi kayak gitu Terus lebih deket sama Trends gitu Ya itu bagus Ya itu What do you think? Dan Kalau jadi youtuber ya Itu saran sebenernya Lu mau jadi youtuber nggak? Mau Tapi aku malas Kalau jadi youtuber Kalau udah jadi terkenal Aku malas Aku mau collab sama Arnold juga Aku sudah Aku mau bikin semuanya Trends video Ini Dia udah kontak sama aku duluan Jadi kamu harus bayar sama aku royal I am the one Don't wait your son Don't need a gun To give respect Up on the street Itu kan orang bruce ya babe It's orang bruce ya Tapi dia nggak Gini tapi Coba Coba kamu cek di DM Dia nggak kontak kamu Kontaknya aku dulu Jadi aku jadi agency-nya ya Ya udah babe Ya udah Nanti transfer Semuatu ini Yang aku ada ke webinar aja Oke kata ini Kata yang bagus itu Kalau jadi youtuber Kalau kita udah jadi sukses Kita misalnya punya banyak uang Atau apa Jangan pernah namanya jadi orang sombong Nah itu bagus Kalau kita punya banyak uang Aku sendiri nanti ya Misalnya di masa depan Niat Niat saya itu adalah Membantu orang yang lagi susah Sama kehidupannya mereka Kalo kita show-o gitu Eh gitu Iya sih emang bener Kayaknya agak nyimpir seseorang Gak gak bercanda Tapi emang bener sih Oh i know Oh i know Iya sih emang Jangan show apa gitu Kayak DRKD kan rendah hati Dan tidak sombong Bagus Tapi Dinar sih emang Tidak terkenal youtuber Dinar juga masih kayak Ngerintis gitu Kita saling support ya Saling support each other Oke segitu dulu dari Dinar Thank you so much for watching And see you di next video Dinar sekarang abis ini Mau belajar bahasa Rusia Yeah 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 scriba 好不好 Yeah 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 You You Yeah